Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini, saya ingin berbagi cara input data dan foto otomatis pada ID card Cara ini akan mempermudah saat kita mencetak ID card dalam jumlah banyak tanpa harus memasukkan data dan foto secara manual Silahkan teman-teman simak video ini sampai tuntas Di sini saya menggunakan Photoshop untuk memasukkan data dan foto secara otomatis Jadi teman-teman siapkan foto, data dalam sebuah folder Nanti akan otomatis foto dan data masuk ke desain ID card kita seperti ini Nah sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Untuk template ID cardnya, saya bagikan ke teman-teman semua secara gratis Silahkan teman-teman download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Jadi, nanti teman-teman akan mendapatkan template seperti ini Nah ini template-nya teman-teman Jadi langkah pertama itu teman-teman siapkan dulu template-nya Ini saya buka ya teman-teman Nah template-nya seperti ini teman-teman Nanti akan saya bagikan seperti ini template-nya Nah berikutnya Teman siapkan datanya Data ID card-nya Di sini kita akan meng-input Tiga data dan satu foto Yang pertama itu adalah NIP Ini Yang kedua itu adalah nama guru Di sini letaknya Terus yang ketiga itu adalah Job Guru bidang apa Nanti yang keempat itu adalah image Di sini Nah Untuk gambar teman-teman siapkan Seperti ini Nah gambarnya seperti ini teman-teman Dengan ukuran yang sama teman-teman Nah bagaimana cara membuat Agar gambar satu dengan gambar yang lainnya ukurannya sama Caranya seperti ini Saya punya Contoh gambar ini Saya ambil dua saja Saya letakkan di sini Saya buka di photoshop Nah Di sini kita akan meng-cropping Dengan ukuran yang sama teman-teman Caranya Teman-teman pilih ini Crop Di sini teman-teman masukkan Tiga Tiga sepasi Sentimeter Ini juga teman-teman masukkan Empat sepasi Sentimeter Ini teman-teman atur Seperti ini Nah seperti ini Kalau sudah di Enter atau di centang Lalu disimpan dengan format JPG Ini juga sama teman-teman Nah diatur Enter atau di centang Seperti ini Lalu teman-teman simpan formatnya Ini JPG Nanti seperti ini Kasihlah teman-teman Nah seperti ini Jadi namanya .jpg Semua Samakan Jadi formatnya adalah JPG Paham ya teman-teman Cara menyetting foto Dengan ukuran yang sama Menggunakan crop Saya close aja Saya close juga Nah selanjutnya Kembali ke desain kita Nah kita akan masukkan foto Salah satu foto Saya ambil foto yang pertama saja Saya masukkan disini Nah begini Posisinya di atas Saya centang dan enter dulu Posisinya di atas ini Di atas layar image class folder Disini Posisinya Terus gambarnya kita kecilkan Tekan C Kecilkan Sesuai dengan Ukuran dari kotak hitam ini Gitu ya Di enter atau di centang Seperti ini Posisikan dulu yang tepat Oke seperti ini Balahkan sedikit Oke Nah selanjutnya Layar gambar ini Kita ubah menjadi Image namanya Jadi klik Kasih nama Image Jadi kita ada 4 input nanti Nip Nama guru Job Dan image Nah selanjutnya Layar image ini Kita ubah Klik kanan Pilihnya adalah Restress layer Seperti ini Nah selanjutnya Layar image ini Kita masukkan ke dalam Ini Kotak hitam ini Atau layar image Classholder Caranya Tekan tombol ALT pada keyboard Arahkan di antara sini Berubah seperti ini Lalu di klik Maka gambarnya Otomatis masuk ke dalam Kotak yang hitam tadi Hasilnya seperti ini Layarnya teman-teman Sampai disini Paham ya Oke Nah selanjutnya Teman siapkan Datanya Data untuk mengisi 3 inputan Ini Nip Nama Dan job Juga ini Image Nah caranya Teman-teman bisa menggunakan Excel untuk Proses pengetikannya Seperti ini Nah seperti ini datanya Nip Teman-teman masukkan Ini contoh saja Lalu ada Nama gurunya Terus ini Bidang guru apa Gitu ya Kalau ada tu Tu gitu ya Terus ini Ada Kolom potret Potret ini Nama File dari JPG Tadi Ini Nama file dari ini Kita urutkan Sesuai dengan Nama Nip Dan gambarnya Nah sini masukkan Harus Formatnya JPG Seperti ini Kalau formatnya Tidak JPG Tidak akan bisa masuk Gambarnya Sudah seperti ini Lalu gambar ini Disimpan Formatnya adalah Text Text Pilih menu File Saya save as Saja Saya letakkan Disini Di dalam Folder gambar Tadi Disini Nah ini saya Beri nama Begini Saya kasih nama Di depannya Saya kasih angka 1 Biar posisinya Di depan Satu gitu ya Saya katikan Data ID Card Ini Ini formatnya ini Teman-teman Text Atau Tab Delimited Seperti ini ya Pilihnya ya Jangan salah ya Ini Lalu teman-teman Save Jawabnya adalah Yes Lalu Excelnya ditutup Atau di Close Di close Jawabnya adalah Done Kalau kita Buka Foldernya Maka ada File Namanya Satu Data ID Card Dot TXT Ini Kalau saya buka Seperti ini Tampilannya Seperti ini teman-teman Oke ya Oke Selanjutnya kita Minimus Nah Berikutnya Proses linknya Link Antara Photoshop Dan File TXT Tadi Caranya Teman-teman Pilih menu Image Pilih Variable Baru Pilihnya adalah Define Nah Disini Teman-teman Cek Kalau untuk Nip Disini Nip ini Layar Nip Nah Disini Posisinya Adalah Sesuai dengan Nama kolom Tadi Nah Ini Ini Nip ini Nip ini Pindah ke sini Nah Teman-teman Nanti Ada layar Nama guru Masukkan Ini Disini Name Disini Nanti Disini Ada layar Job Masukkan Ini Disini Job Gitu Nanti Ada layar Image Ini Yang dimasukkan Disini Adalah Portrait Ini Paham ya Teman-teman Kita Cek Teman-teman Tinggal ketikan Aja Ketikan Atau Copy Paste Disini Ketikan Nip Gitu Ya Terus Disini Nama guru Kita ketikan Name Terus Berikutnya Job Disini Kita ketikan Job Berikutnya Image Image Ini kan belum ada Kita klik disini Atau Dicentang Pixelnya Disini Dimasukkan Ini Nah ini Dikopi Aja Biar Nggak Salah Saya Copy Saya klik disini Saya paste Atau paste Nah ini Metodenya Teman-teman Pilih yang fill Biar full Terisi Kalau fill itu Full terisi Seperti ini Nah ini Seperti ini Oke ya Sudah seperti ini Sudah semua ya Kita cek kembali Teman-teman Nip Sudah terisi Nip Terus Layar Nama guru Sudah terisi Nip Job Layar job Sudah terisi Job Terus layar image Ini Layar image ini Terisi potret Dengan metode fill Seperti ini Oke ya Kalau sudah seperti ini Yakin sudah terlalu semua Kita setting Lalu kita oke Selanjutnya Kembali lagi ke Menu image Variable Data Seed Nah Teman-teman perhatikan Ini data sudah terisi nih Sebenarnya Untuk Nip Nama Dan Guru Job Ini Atau guru bidang Ini sudah terisi nih Tiga ini Tapi yang belum terisi adalah Fotonya Ini kan desain kita tadi Nah biar fotonya terisi Dengan jumlah data tadi ada 18 Itu contoh saja teman-teman Datanya hanya 18 Itu kita import disini Kita import Ambil file tadi File TXT tadi Teman-teman klik disini Select file Ini datanya Teman-teman Datanya ini Ya teman-teman Loot Settingannya disini Ini encodingnya Otomatis Ini centang dua-duanya saja Gak apa-apa Lalu kita Oke Maka disini akan terisi Tadi kan masih kosong Disini akan terisi Nah sekarang kita cek teman-teman Ini data 001 Ini Gurunya ini Fotonya Nipnya Namanya Dan Jobnya Kita cek Yang kedua Kedua berubah ya Yang ketiga Oke berubah Yang keempat Oke Yang kelima Keenam Ke tujuh Ke delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Oke Sudah masuk semua ya Ada delapan belas ID card Dan jika ID cardnya Seratus Berarti Data sheetnya Ada seratus Disini Sudah seperti ini Teman-teman Baru kita Oke Nah selanjutnya Kita akan menciptakan File PSD Dari masing-masing ID card Caranya Pilih menu File Pilih menu Export Lalu teman-teman Pilih data sheet As file Ini Nah disini Di select folder Teman-teman Ciptakan Sebuah folder Untuk menyimpan File PSD Saya buka disini Saya klik disini Di picture Saya taruh di Folder ID card Terus saya buat Folder baru Saya ketikan File File PSD Gitu ya Saya klik disini Saya klik lagi disini Saya ulangi Klik disini Biar nanti yang tampil disini File Folder Di folder nya adalah File PSD Oke ya Lalu saya Oke Nanti semua file PSD akan tersimpan disini Ada 18 file PSD nanti Sesuai dengan jumlah ID card nya Nah disini Pilihnya adalah Data sheet name Disini Pilihnya adalah Data sheet name 123-18 Sesuai dengan jumlah ID card nya Nah disini Ascension nya adalah PSD Jika teman-teman Menggunakan Sistem operasi Selain Windows Bisa Klik disini Dan disini Oke ya Selanjutnya kita klik Oke Kita tunggu sebentar Photoshop akan menciptakan File PSD Sejumlah 18 PSD Sesuai dengan jumlah ID card nya Kita cek teman-teman Nah ini Nah ini File PSD nya Gimana Mudah bukan Jika ID card nya ada 100 Maka Photoshop akan menciptakan File PSD nya 100 Sesuai dengan jumlah ID card Yang teman-teman buat Paham ya Nah selanjutnya Untuk mempermudah Saat Proses mencetaknya Bisa kita rubah Kedalam format JPG ID card nya Caranya Kita akan rubah ya Bagaimana cara Merubah Semua Desain ID card ini Menjadi JPG Berarti jumlahnya adalah 18 File JPG Yang siap Cetak Langkahnya Pilih menu File Lalu teman-teman Pilih Script Lalu teman-teman Pilih Image Processor Nah disini Teman-teman Setting Disini Teman-teman Ambil Tadi Pilih Pilih folder Yang menyimpan File PSD nya Pilihnya adalah Di dalam Folder ID card Lalu teman-teman Pilih File PSD Yang baru kita Buat tadi Lalu teman-teman Oke Nah disini Ada poin kedua Poin kedua Kita pilih File JPG nya Mau diletakkan Dimana Kita Tetap Kita dalam Folder ID card Ini Folder ID card Ini Lalu teman-teman Oke Jadi nanti File JPG nya Akan Diletakkan Di dalam Folder ID card Dan Menciptakan Folder baru Yang namanya JPG Centang ini Save As JPG Lalu disini Kualitasnya Teman-teman Pilih Yang maksimal 12 Gitu ya Jika teman-teman Ingin menciptakan File yang lain Itu bisa Pilih ini Yang save as Tip Kalau ini kan Sudah kita buat Tadi Pada contoh ini Saya ingin Menciptakan File JPG Saja Disini Centangnya disini Lalu Klik tombol Run Untuk menciptakan File JPG nya Klik Run Maka Photoshop akan Menciptakan File JPG ID card Sesuai dengan jumlah ID card nya Yaitu 18 ID card Oke selesai Kita akan cek Ini Jadi Photoshop menciptakan Folder baru Di dalam Folder yang Kita tentukan tadi Sini Folder ID card Ini file nya teman-teman Ada 18 JPG Nah ini hasilnya Dan ini file ini Siap Siap Cetak Gimana teman-teman Mudah bukan Bagaimana cara Memasukkan data Dan foto Secara otomatis Tanpa Kita masukkan Satu persatu Cara manual Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Memasukkan Data Atau Meng input data Dan foto Secara otomatis Dengan Menggunakan Photoshop Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih